Pemerintah Desa Singabangsa Kecematan Tenjok Kabupaten Bogor saat ini telah sukses merealisasikan program Samisade dengan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang berada di desa tersebut. Program Samisade di Desa Singabangsa telah rampung dengan dana 1 miliar yang telah digelontorkan oleh Bupati Bogor Ade Asin sebagai program unggulan bagi desa-desa yang tertinggal di pelosok. Sementara itu Kepala Desa Singabangsa Sofian Aji Sabela mengatakan program Samisade di Desa Singabangsa telah sukses direalisasikan dengan pembangunan jalan yang menghubungkan dua kampung tersebut sudah bisa dilalui oleh warga. Alhamdulillah untuk program Samisade yang dianggarkan oleh Kabupaten sebesar 1 miliar satu desa sudah direalisasikan 100% dengan panjang jalan 1,650 km. Dengan ketebalan 15 cm dan lebar 3 meter. Nah jalan tersebut menghubungkan berapa RT sama kampung? Jalan yang dianggarkan dari Samisade itu menghubungkan dua kampung termasuk Kadus 2 dan Kadus 1. Jalan yang dibangun kemarin melalui program Samisade itu sebelumnya jelek dari mulai tahun 2008. Dan Alhamdulillah semenjak adanya program Samisade yang digelontorkan oleh Ibu Bupati sekarang jalan sudah bagus, sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar. Harapannya Pak? Harapan ke depan untuk program Samisade sih terus berlanjut agar di desa-desa ini jalannya bisa bagus karena kita semenjak COVID anggaran dana desa itu dialihkan ke BLTDD jadi kita tidak bisa membangun. Dengan adanya program Samisade ini ya Alhamdulillah sekarang kita bisa membangun. Terparah apalagi kalau hujan turun tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Terus harapan Ibu seperti apa Bu? Semoga jalan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Singabangsa dalam menunjang perekonomian yang lebih baik lagi. Ada ucapan Bu? Terima kasih kepada? Terima kasih kepada Kepala Desa Singabangsa dan Ibu Bupati Ade Yassin yang telah membangun desa melalui program Samisade. Semoga Kabupaten Bogor lebih maju lagi. Lebih lanjut Kepala Desa Singabangsa berharap program Samisade tersebut di tahun depan bisa terrealisasi kembali agar pembangunan infrastruktur di desanya lebih merata. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.